Tapi entah kenapa di bertapa itu dia kayak happy. Apa yang bikin Astrid tuh happy di bertapa sih? Sebenernya aku hari pertama waktu hari pertama karantene disini aku nangis. Oh iya. Oh nama boing bener sih bilangnya. Dan gak nyangka cuma itu belajar beberapa hari doang kan di bertapa kan. Itu pasti enjoy seneng banget ya. Terus kepikiran gak sih bakal lolos UI? Enggak. Enggak sama sekali. Jadi yaudahlah yang penting saya udah dapet unpat kan. Dan papa udah bayar juga kan ketika itu. UI loh jaket kuning. Udah dapet belum jaket kuningnya? Belum. Belum. Kapan katanya rencananya? Minggu depan. Oh minggu depan asik ya. Nanti bisa pamer dong ya. Oke 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 oke. Update 100 dan lain-lain. Oke oke oke. Halo teman bertapa. Ketemu lagi sama Kak Ayy. Di program Cincai. Cincai. Cincong sama Ayy. Oke. Hari ini kita akan ngebahas UI lagi nih. Di depan saya sudah ada anak UI baru 2022. Dia keterima di visip UI jurusan ilmu politik reguler. Ini susah loh. Ini jurusan yang lumayan angkri di UI ya. Nah untuk ulas lebih dalam mungkin kita langsung kenalan dulu kali ya. Oke. Bisa kenalkan dulu nama kemudian dulu sekolahnya dimana. Terus memang banget-banget pengen masuk UI atau emang disuruh mama atau papa? Silahkan silahkan silahkan. Nama aku Victoria Astrid Putriya Persanti dipanggil Astrid. Oke. Aku dari SMA 42 Jakarta yang susah banget masuk UI. Oke. Terus sebenernya sih pengen banget masuk UI dari dulu. Dari dulu. Dari TK paling ya kayaknya. Mungkin. Terus 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 terus. Gimana ya soalnya tuh UI itu kan alumni-nya dipandang gitu ya. Pasti pasti pasti. Jadi kan pengen aja gitu masuk UI. Benar benar. Ternyata pasti apa ya pengajarannya dosen-dosennya juga lebih bagus gitu kan. Betul pasti. Lingkungan juga terutama sih. Benar benar. Nah ini kan agak unik nih. Astrid kan di tahun pertama belum berhasil nih masuk UI kan. Itu gimana cara ngumpulin biar ah udahlah saya tahun kedua harus tetep coba lagi tetep semangat. Kan ada beberapa orang potong kompas aja udah. Udah swasta aja lah. Gimana Astrid? Mungkin temen-temen yang gagal bisa belajar juga dari Astrid. Gimana Astrid? Aku ya awalnya waktu pertama kali gagal. Betul. Sebenernya gagalnya tuh udah berkali-kali sih ikutan. Banyak ya. Benar benar benar. Ii udah ikutan berkali-kali gitu kan. Jadi kayak kayak udah hopeless duluan gitu. Oke. Kayak ngiranya tuh emang bukan PTN gitu kali ya. Takdirnya gitu. Jadi akhirnya udah daftar swasta gitu. Tapi kan kayak masih pengen nyoba PTN. Oh belum sek ya hatinya ya. Belum sek gitu. Oke oke oke. Awalnya udah niatin apa ya. Udah nge-set gitu. Jadi tahun depan aku harus ikutan lagi dan aku harus berhasil. Oh itu dari awal tuh ya. Oke oke. Setelah memutuskan untuk gak lanjut di swasta ya. Astrid kan ikut papa ya benar ya. Ke Amerika kan. Aktivitasnya apa aja di Amerika Astrid? Aku sebenernya disitu kan ikutan kursus Perancis. Kursus Perancis. Langsung sama guru Perancis yang langsung. Guru Perancis oke oke. Terus aku sebenernya kampus papa gitu tuh kayak. Kayak. Nyalenggarain kelas terbuka gitu. Dan umum buat siapa aja. Oke oke. Dan aku bisa masuk gitu. Buat ikutan belajar juga. Jadi disitu tuh nyambung juga sama apa yang mau aku pelajarin di kuliah gitu. Karena awalnya kan nge-setup aja di hubungan internasional. Awalnya oke. Nah jadi kebetulan kampusnya papa itu kayak ngajarin kayak apa ya. Hubungan bilateral sama beberapa negara gitu. Pokoknya ya national security gitu-gitu. Oke ngerti 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 ngerti. Pas banget sama apa yang aku pengen belajar gitu. Benar. Emang Astrid suka ya itu ya. Oke oke oke. Terus itu berarti selama di Amerika gak ada kaitannya belajar PT sama sekali ya. Sebenernya belajar. Sebenernya kan bawa kayak buku-buku soal yang tebel banget. Iya menuh-menuhin koper. Benar-benar. Itu kayaknya cuman buat nyenen-nyenengin papa deh kayaknya ya. Katanya gak bener-bener. Oke oke oke. Jadi Astrid jadi belajar bahasa disana ya. Khususnya Perancis kan. Terus apalagi yang didapat Astrid disana Astrid? Selain tadi kuliah umum. Kalau untuk belajar resminya sih palingan itu aja. Tapi ya di luar itu tuh kayak dapet pengalaman untuk apa ya. Survive di negara orang. Benar-benar. Terus sama belajar gimana caranya buat kayak bergaul sama orang yang beda suku. Beda apa ya. Betul-betul. Pastikan kulturnya beda banget. Emang pasti-pasti. Ya biar bisa gimana apa ya. Jelasinnya. Pokoknya gimana cara bisa bergaul aja gitu lah. Siap-siap-siap beradaptasi lah ya. Oke oke oke. Astrid disana selama 9 bulan? 9 bulan. Berarti bentar lagi melahirkan. Eh beda ya itu beda ya beda oke. Jadi setelah 9 bulan itu Astrid ditarik sama mama kan. Iya. Balik-balik ke PTN, balik-balik ke PTN. Terus Astrid kok mau sih masuk bimbel bertahapah sih? Kenapa gak bimbel lain aja sih? Atau dipaksa sama mama? Kan mama katanya nyari tuh searching banyak tuh katanya. Apa mama dipaksa sama mamanya Jody? Awas ya kalau ngomong. Oh gak apa gimana? Gimana Astrid? Kan waktu pertama kali kan langsung ketemu sama ke Ahmad kan. Dijelasin. Dijelasin panjang lebar. Terus jadi kayak. Entah kenapa rasanya cocok aja gitu. Kayak oh kayaknya ini bagus deh bimbelnya gitu. Kayaknya oke. Terus temennya mamanya gitu juga bilang katanya kan. Bagus gitu loh apa. Anaknya juga keterima PTN gitu. Jadi yaudah coba aja gitu. Bener 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 bener. Akhirnya pas nyoba pas pertama kali di karantina kan. Sebelumnya belum pernah kan ikut program seperti ini. Belum pernah. Itu responnya gimana? Kan mama sama papa bilang Astrid tuh sebenarnya tertutup. Tapi entah kenapa di bertahapah itu dia kayak happy. Apa yang bikin Astrid tuh happy di bertahapah sih? Sebenarnya aku hari pertama waktu. Iya hari pertama. Hari pertama karantina disini aku nangis. Oh ya. Mama bohong nih berarti bilangnya. Happy mama bilang ini. Waktu hari pertama waktu pertama kali pindah itu. Ini nangis gara-gara abis nonton Korea atau nangis? Enggak nangis kayak. Enggak nangis kenapa ya? Kan gak diapapain. Gimana ya rasanya kayak susah aja gitu. Aku kan sebenarnya agak susah adaptasi gitu. Bener 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 bener. Jadi kayak ragu aja ini bisa enggak gitu. Itu hari pertama tuh ya. Terus gimana caranya biar happy tuh ke depannya ketika itu? Atau gara-gara ketemu temen yang enak atau gimana? Ya untungnya hari besoknya temen-temen banyak yang ngajak kenalan gitu. Jadi kayak oh mulai. Oh ini ya baik nih anaknya baik gitu. Jadi akhirnya mulai temenan-mulai temenan. Betul. Jadinya ya akrab ya. Oke I see. Itu yang bikin enjoy ya bener bener. Yang paling Astrid terasakan nih ketika mengikuti program karantina di bertahapah. Apa? Apanya? Kan Astrid pernah bimbel di tempat lain atau ya belajar di tempat lain lah. Yang enggak di tempat lain tuh ini loh. Di bertahapah ini ada loh. Nah yang Astrid terasakan apa? Selain tadi adaptasinya bagus. Gurunya sih. Gurunya apa? Oke. Soalnya kan aku dulu udah berkali-kali ikutan bimbel di tempat lain gitu. Jadi sekalian apa ya nyobain. Oh kalau disini berarti gini-gini. Bener bener bener. Nah biasanya tuh kalau di bimbel yang pulang pergi itu mereka tuh gurunya agak kaku gitu. Jadi kayak bener-bener kayak guru sekolah gitu loh. Oh bener bener. Astrid lanjut Astrid. Astrid kan pas UTBK dapet nih kan lolos kan di sasa Perancis kan di unpat kan. Dan enggak nyangka cuma itu belajar beberapa hari doang kan di bertahapah kan. Itu pasti enjoy seneng banget ya. Iya. Terus kepikiran gak sih bakal lolos UI? Enggak. Enggak sama sekali. Jadi yaudah lah yang penting saya udah dapet unpat kan di sasa Perancis. Dan papa udah bayar juga kan ketika itu kan. Nah katanya tahun ini kan unpat berbeda ya. Ada kayak uang apa tuh Astrid yang dibilang. Itu lah apa Astrid namanya Astrid. Uang sumbangan. Sumbangan apa namanya? Aku lupa namanya tapi pokoknya kayak uang sumbangan gitu disuruh nyumbang antara 1 juta sampai berapa gitu. Tapi itu bebas. Terserah kita. Tentang ada batas minimal sama batas maksimal. Iya. Itu untuk tahun ini aja. Kalau temanku yang dari. Angkatan lalu gitu dia gak dapet. Jadi dia agak bingung waktu aku nanyain tentang itu. Seharusnya namanya reguler. Nol. Iya. Uang pangkal uang sumbangan tuh gak ada. Iya bener bener. Tapi ya kembali kebijakan kampus. Iya gitu. Makanya baru tau kaget juga kan. Iya. Tapi ya soke gak apa-apa kan. Terus. Dapet unpat nih UTBK kan. Karena memang dari awal maunya UI. Hasil tetap berjuang dong. Iya. Itu lemes-lemesan atau tetap semangat. Agak lemes. Oke kenapa? Karena udah dapet paling ya. Iya. Antara apa. Yang pertama tuh karena emang udah. Oh. Kalau misalku gagal disini aku udah ada backingan gitu. Jadi gak terlalu. Kayak awal-awal. Iya gitu. Tapi yang kedua. Agak lemesnya itu. Karena materi simak itu susah banget ya. Parah sih. Parah. Jadi kayak. Ini bisa gak nih gitu. Jadi aku raguin sendiri. Dan sistem penilaiannya. Agak beda sama UTBK ya. Minus satu. Minus satu kalau. Kalau salah. Salah. Kalau benar. Plus empat. Plus empat. Nah begini. Ini ada yang menarik nih. Jadi ketika simak UI. Astrid itu sempat nangis. Iya. Ini nangis bahagia atau nangis sedih nih? Sedih. Sedih. Oke oke. Karena matematika itu cuma bisa mengerjakan berapa Astrid? Aku cuma bisa ngerjakan tiga. Tuh bayangkan. Buat teman-teman yang gak bisa matematika. Tenang aja masih bisa masuk UI kok ya. Iya. Tapi jangan nol juga ya. Oke oke oke. Terus Astrid. Kan matematika cuma tiga nih. Seinget Astrid yang lain gimana ya? Untuk kemampuan dasar. Bahasa Indonesia berapa? Kira-kira aja biar teman bertapa tau nih. Bahasa Indonesia itu untungnya. Kira-kira aja kira-kira. Berapa ya? Di atas 10 kah? Atau di atas 8? Di atas 8. Di atas 8. Bahasa Inggris gimana? Katanya susah juga tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris iya susah. Susah. Kan baru dari Amerika. Masa gak bisa. Gimana ya susah gitu. Beda dari yang UTBK. UTBK kan bisa semua gitu. Bisa bisa bisa. Terus-terus? Kalau yang bahasa Inggris itu kayaknya aku PDN-nya 10 atau 11 lah. Oh oke oke oke. Nah poin gedenya berarti ambil di sosum dong. Iya. Di sosum rata-rata berapa? Gak tau. Di atas 5 paling ya. Di atas 5 lah. Nah yang penting triknya Astrid jawab sesuai dengan yang bisa aja kan. Iya. Kalau gak bisa sama sekali. Skip aja. Skip aja. Oke lanjut Astrid. Temen sekelas itu dinyatakan lulus semua 100%. Iya. Dan Astrid bakal ketemu lagi kan sama temen-temen. Happy dong ya pasti ya. Happy. Oke. Astrid pengen sampaikan gak sih buat temen-temen yang pengen simak UI. Strateginya tetap pede dengan apa yang kita punya. Mungkin bisa sampaikan nih. Kan Astrid kan punya keterbatasan di matematika nih misalkan. Tapi bisa lolos juga reguler lagi. Ilmu politik lagi. Gila kan. Oke oke. Bisa sampaikan ke temen-temen. Silahkan Astrid. Sebenernya gimana ya. Kalau misalnya udah tau kelemahan. Jangan fokus di kelemahan itu. Itu maksudnya. Terus gimana dong. Kalau misalnya kayak aku itu lemah jadi matematika. Kuatin di yang lain. Misalnya aku kuat jadi bahasa Inggris. Kamu kuatin di bahasa Inggris. Atau di sosum-sosum yang lain gitu. Biar gak terpaku sama yang lemah gitu kan. Jadi kalau misalnya dipaksain. Apa ya. Dipaksain harus bisa gitu. Yang lainnya jadi kelupa gitu. Apalagi udah punya kelebihan banyak. Bener-bener. Sama mungkin ini kayak Astrid. Apa. Simakui kan. Bukan banyak-banyakan yang dikerjakan. Melainkan gede-gedean poin kan. Iya betul. Ya kalau gak bisa. Gak usah jawab. Gitu aja ya. Diloss aja kan. Gak usah dipaksakan ya. Skip aja. Jadi buat temen-temen yang belum tau. Di Simakui itu kan. 15 soal di setiap. Belajaran kan soalnya. Terus berlaku minus satu kalau salah. Nah langkah baiknya. Ya apa yang kita bisa jawab. Kalau gak bisa sama sekali ya. Lossin aja gitu. Lanjut lagi Astrid. Astrid begitu dekat sama temen-temen. Dan kebetulan temen-temen sekelas itu lulus juga. Di Simakui 100% kan. Yang Astrid dapatkan pelajaran. Selain pertemanan dan akademik. Apa dia bertapa? Cara buat latihan. Kayak latihan ngekos gitu sih. Kemandirian. Iya kemandirian. Soalnya kan ini gak tinggal sama orang tua kan. Tinggal sendiri. Benar benar benar. Kamar sendiri gitu. Betul 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 betul. Cara apa ya. Disini tuh aku belajar banget cara untuk membagi waktu. Itu yang pertama manajemen waktu ya berarti ya. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya. Aku bayang. Aku lupa. Kalau gini Astrid kan di bertapa itu tugas banyak banget kan. Kayak dilatih ketahanan mental gak sih sebenernya sih. Iya kan. Pernah sampai tengah malam begadang gitu kan. Nonton Korea. Eh bukan ya. Eh ngapain begadang ngapain nih. Ngerjain tugas. Oh iya maksudnya itu. Abis itu baru nonton. Aku tidur. Tepar. Ya benar oke oke. Oke Astrid. Pertanyaan terakhir dari ke ayah nih. Apakah bimbel bertapa itu sangat recommended. Buat adik-adik kelat Astrid. Astrid bilang SMA 42 itu. Jarang banget buat masuk UI. Dan ternyata Astrid lolos loh. Silahkan Astrid. Bisa sampaikan ke teman-teman bertapa. Silahkan. Bimbel bertapa itu recommended banget. Buat kalian yang pengen masuk UI. Jadi. Apa ya. Kalian tuh. Cara belajarnya disini beda. Itu kan jadi. Apa ya. Kalau di bimbel lain mempelajari seluruh materi. Iya. Kalau disini tuh yang bener-bener fokus buat yang ke UI aja gitu. Spesifik. Spesifik. Dan itu beneran sama percis. Dengan diajarkan. Nah itu yang ada dapet di bimbel lain ya Astrid. Iya gak bakal dapet. Jadi recommended banget dong ya. Recommended banget. Oke. Ada lagi Astrid yang mau disampaikan ke teman bertapa? Gak ada. Gak ada. Oke. Kasih pesan deh buat adek-adek kelas deh. SM 42 kan buat ngasih motivasi juga nih. Gimana Astrid? Jadi kalau kamu anak 42. Ah gimana nih? Harus ikut bertapa. Waduh luar biasa. Nanti kalau banyak dapet kita gak sanggup gimana nih dong. Gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Itu salahin aja. Oke oke. Salahin Astrid pokoknya kalau banyak ya oke. Oke Astrid. Ini buat close nih Astrid. Biar menarik. Nikamat nanti bakal bilang. Bimbel bertapa. Joss Gandos. Joss Gandos. Oke ya Joss Gandos gitu ya. Oke oke oke. Karena di tahun ini. Anak-anak bertapa baik yang IPA maupun IPS. Saintec atau Sosum. Itu lulus 100% lewat jalur SIMA UI. Artinya apa? Ya kita memang mengedepankan kualitas kan. Bukan hanya teori belaka. Nah maka dari itu. Buat teman-teman yang pengen banget. Seperti Astrid nih ya. UI loh jaket kuning. Udah dapet belum jaket kuningnya? Belum. Belum. Kapan katanya rencananya? Minggu depan. Oh minggu depan. Asik ya. Nanti bisa pamer dong ya. Oke 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 oke. Update 100 dan lain-lain. Oke oke. Oke mungkin itu saja sih yang dapat disampaikan dari program kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bimbel bertapa? Joss Gandos. Untuk semua. Joss Gandos. Terima kasih telah menonton!